Intro Hmm, yummy dan lezat rasanya bikin nagih Kayaknya kalau enak yang begini gak cukup makan satu deh risolnya Nah, mau tau gimana risol bisa dijadiin ladang cuan? Kenalin nih, Bos Nisa, owner risol aku Intro Bos risol aku ini memulai usahanya sejak tahun 2008 Berawal dari membuat bekal untuk anaknya sekolah Namun gak disangka risol buatan Nisa banyak yang suka Anak saya yang pertama itu baru kelas 3 SD Dan memang di sekolahnya kan tidak dibolehkan anak-anak untuk jajan di luar Diwajibkan untuk membawa bekal Nah, dari situ saya kan tiap hari membawa risol kesukaan anak saya Kebetulan anak saya suka banget sama risol Dari situ saya hampir tiap hari requestnya pasti risol smoke beef Nah, dari situ temen-temennya terakhirnya juga suka Dari situ anak saya juga punya ide untuk menjual produknya ke temen-temennya Terus saya pikir, ya kenapa gak juga kalau temen-temennya memang mau Karena pada tahun 2008 belum ada snack yang beku Jadi risol aku menjadi pioner untuk jajanan pasar yang dijual secara frozen atau beku Makan risol jadi gampang sepraktis makan sosis atau chicken nugget Jadi kalau pengen jajanan pasar tengah malam tinggal buka kulkas terus digoreng aja risolnya Sreng-sreng-sreng risol hangat siap disajikan Dulu risol isiannya hanya sayuran dan bihun Kalau sekarang risol jadi naik kelas Gak tanggung-tanggung risol aku punya 13 varian rasa Untuk reguler isiannya ada smoked beef, spaghetti, keju, ayam, sapi, sampai mayonnaise Sedangkan untuk risol premium ada varian rasa cheese, garlic, moza original, black moza hingga cheese melted Wah banyak banget pilihannya Awalnya dengan modal 100 ribu rupiah Nisa membuat 100 risol Setiap hari minggu ia menjual dagangannya ke pasar kaget di dekat rumahnya Gak disangka 100 risol yang dibawanya ludes hanya dalam waktu 2 jam Berkat kegigian dan kesabaran Nisa risol buatannya makin banyak yang memesan Kini ia sudah mempunyai karyawan sebanyak 16 orang Saat ini juga dapat memproduksi hingga 6.500 spesies risol dalam satu varian rasa Tidak berhenti disitu risol aku gak hanya menjual risol saja Nisa juga menghadirkan produk lainnya seperti cireng rujak, dimsum ayam, hakau, chicken egg roll, sampai ayam ungkap Untuk saya ketika ada permintaan dari pasar kenapa kita gak buat? Di mana dimsum itu kita buat karena ada permintaan dari reseller-reseller saya yang pengennya itu Mereka belanja di saya itu dapat semuanya Nisa juga jeli melihat pasar dan peluang nih Supaya produk risol aku mudah didapatkan pelanggan Ia memanfaatkan jasa pengiriman makanan yang sedang tren saat ini Sehingga produk makanannya bisa dikirim hampir ke seluruh Indonesia Yang pasti omset penjualannya pun jadi tambah meroket Wah kalau jual risol sampai ke seluruh Indonesia omsetnya bisa berapa ya? Kalau untuk laku per hari kita mungkin hari ini lagi kosong Tapi besoknya itu bisa ngabisin satu freezer Ya hitung sendiri aja lah Dari 6.500 dikali 25 hari kerja Nah kira-kira omset kita ya segitu Kalau dalam sehari habis 650 pack dikalikan 25 hari kerja dan dikalikan harga jual sebesar 35.000 Total omsetnya bisa mencapai 500 juta dalam sebulan Tuh kan cuan 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 Selain penasaran sama omsetnya pasti penasaran juga dong sama proses pembuatannya Langsung aja kita ke dapurnya aja yuk Halo bos kali ini kita lagi di rumah produksi risol aku Perkenalkan saya Wineri Nisa Suci biasa di family Nisa Sekarang kita sedang dalam produksi penggulungan Dimana penggulungan ini kita menggunakan alat sederhana Yang semua mungkin ibu-ibu di rumah Teman-teman di rumah itu bisa menggunakan di dapun rumahan Dalam sehari kapasitas produksi kita per hari ini Bisa mencapai 6.500 piscis Terima kasih telah menonton! Siapa sangka bisnis yang dimulai dari iseng membuat bekal untuk anak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar Mau bisnis apapun dengan varian sebanyak apapun itu sah-sah aja loh Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas dan rasa Biar pelanggan tetap datang dan memesan lagi Tips dari saya untuk para bos di rumah Berbisnis itu tidak perlu dengan modal yang besar Yang penting besar keinginan, besar kemauan dan memanfaatkan potensial potensi yang ada di sekitar Seperti risol aku Dan yang terpenting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!